Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman terjumpa kembali dengan saya di saluran pulih bangunan pada kesempatan kali ini nanti kita akan share cara untuk mengatasi atau melaster tembok agar tembok itu tidak terletak ya waktu di klaster oke sebelum lanjut silakan teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe dan jangan lupa untuk mengambilkan tanda loncengnya terima kasih langsung bekerja silakan simak video cara mengatasi klaster itu kita bisa bekerja ya selanjutnya di depan kita ini adalah tembok yang akan kita renovasi ya tembok ini adalah ikut dari tembok yang sebelahnya ya sebelah sini dan kebetulan plasternya yang dahulu itu adalah sangat tebal ya teman-teman oleh karena itu agar tembok ini nanti sewaktu diplaster itu finishnya tidak pecah-pecah kita kampret terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman dan untuk plasterannya kita lakukan besok saja ya kita diamkan terlebih dahulu supaya dinding ini daca panat atau kampretan ini kering dahulu lalu kita finish besok ya teman-teman secara seperti ini tidak ada nanti jika dilangsungkan ya tembok yang tebal seperti ini plastranya itu kebanyakannya pada umumnya itu pecah ya teman-teman ya oke kita lanjutkan besok cara untuk plasterannya dan kita lihat nanti sewaktu keringnya pecah atau tidak selamat menikmati 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 Don't stop or hard drive 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton